Gilavers, kadang kita lupa bahwa tanah yang kita injak sebenarnya terus bergerak. Benua tempat kita tinggal hanyalah lempeng-lempeng tipis yang mengapung dan bergerak di atas bola batu panas yang mendidih. Dalam jutaan tahun, lempeng-lempeng ini bergesekan, saling tarik-menarik, dan bertabrakan. Proses ini biasanya berlangsung sangat lambat, sehingga kita tidak menyadari bahwa tanah telah bergerak. Pergerakan lempeng-lempeng ini dapat menyebabkan lempeng-lempeng pecah, membentuk retakan, dan berpotensi menyebabkan terbentuknya batas-batas lempeng baru. Sebuah peristiwa menggemparkan terjadi pada tahun 2018. Retakan besar terbuka di tanah di Kenya Barat Daya sepanjang 15 km. Retakan tersebut muncul tiba-tiba setelah hujan lebah, berukuran beberapa km panjangnya, dan menelan sebagian jalan raya Nairobi-Naro. Peristiwa tersebut membuat para ilmuwan merasa ngeri. Karena lokasi retakan tersebut berada di dalam lembah retakan Kenya yang memicu kembali perdebatan selama puluhan tahun tentang apakah Afrika suatu hari nanti akan terpecah. Mengingat lembah tersebut merupakan bagian dari wilayah yang disebut retakan Afrika Timur, salah satu wilayah dengan aktivitas tektonik paling aktif di dunia. Sebelumnya, pada tahun 2005, pergesekan lempeng tektonik juga telah menimbulkan retakan di lembah. Lembah retakan Afrika Timur Retakan tersebut sepanjang 53 km di gurun Etiopia. Lembah retakan Afrika Timur sendiri membentang lebih dari 3.500 km dari Teluk Aden di utara menuju Zimbabwe di selatan. Membelah lempeng Afrika menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni lempeng Somalia dan Dumbia. Sepanjang robekan besar di Afrika Timur ini, lempeng tektonik Somalia bergerak ke arah timur dari bagian benua yang lebih besar dan lebih tua, yakni lempeng tektonik Nubia, menurut Art Observatory milik NASA. Lempeng Somalia dan Dumbia juga terpisah dari lempeng Arab di utara. Lempeng-lempeng ini berpotongan di wilayah Afar di Etiopia, sehingga menciptakan sistem retakan berbentuk Y. Retakan Afrika Timur mulai terbentuk sekitar 35 juta tahun lalu antara Arabia dan Tanduk Afrika di bagian timur benua Afrika. Retakan ini meluas ke selatan seiring waktu, mencapai Kenya Utara 25 juta tahun lalu. Retakan Afrika Timur terdiri dari dua rangkaian retakan yang sejajar di kerak bumi. Retakan Timur melewati Etiopia dan Kenya, sementara retakan Barat membentang dari Uganda hingga Malawi. Kondisi tanah di atasnya pun berbeda. Cabang Timur Gersang, sementara cabang Barat terletak di perbatasan hutan hujan Kongo. Peristiwa retakan yang terjadi di tahun 2005 dan 2018 adalah gejala awal dari perpecahan benua. Namun kita tidak akan memiliki kesempatan melihat proses terbelahnya benua Afrika, karena proses keretakan akan memakan waktu puluhan juta tahun untuk terpecah sepenuhnya. Sebagai perbandingan, saat ini lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan rata-rata 0,7 cm per tahun. Hal menarik lainnya dari proses pemecahan ini adalah, meskipun retakan tersebut saat ini berada di atas permukaan laut, namun seiring waktu, retakan akan melebar dan kerak bumi akan menipis dan tenggelam. Akhirnya, jalur laut kecil akan mulai menyerbu zona retakan, seperti yang terjadi pada Laut Merah yang akan mengubah geografi wilayah tersebut dan menciptakan benua kecilnya sendiri. Jika Afrika benar-benar terbelah, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Skenario pertama adalah sebagian besar lempeng Somalia terpisah dari bagian benua Afrika lainnya dengan terbentuknya laut di antara keduanya. Daratan baru ini akan mencakup Somalia, Eritrea, Djibouti, dan bagian timur Etiopia, Kenya, Tanzania, dan Mozambik. Skenario yang kedua, retakan tersebut hanya memisahkan Tanzania Timur dan Mozambik. Namun jika retakan semakin melebar, tidak hanya laut yang terbentuk, namun bisa membentuk samudera yang lebih besar. Contoh tempat di bumi yang mengalami pecahan yang membentuk samudera adalah samudera Atlantik Selatan yang merupakan hasil dari perpecahan Amerika Selatan dan Afrika sekitar 138 juta tahun yang lalu. Untuk terjadinya retakan pada benua, dibutuhkan gaya yang sangat kuat untuk memecah lapisan litosfer. Retakan di Afrika Timur adalah jenis retakan aktif yang tekanannya berasal dari pergerakan mantel di bawahnya. Di bawah retakan ini, ada gumpalan besar mantel yang naik dan mendorong litosfer ke atas. Menyebabkan lapisan ini menjadi lebih panas, meregang, dan akhirnya pecah. Bukti keberadaan gumpalan mantel yang lebih panas dari biasanya ini telah ditemukan dalam data geofisika dan sering disebut sebagai African Super Swell. Gumpalan super ini tidak hanya sebagai sumber gaya tarik-menarik yang mengakibatkan terbentuknya lembah retakan, tetapi juga telah digunakan untuk menjelaskan topografi yang sangat tinggi di dataran tinggi Afrika. Retakan di permukaan bumi memiliki bentuk yang sangat khas, yaitu berupa serangkaian cekungan yang dikelilingi oleh patahan dan dataran tinggi. Di Afrika Timur, retakan ini terlihat sebagai lembah-lembah yang sejajar dan dipisahkan oleh patahan besar. Patahan ini adalah garis-garis di mana tanah telah retak dan bergeser. Dari angkasa, kita bisa dengan jelas melihat lembah-lembah retakan ini dan garis-garis patahan yang membatasi mereka. Namun, menurut Cynthia Ebinger, ketua geologi di Universitas Tulane di New Orleans, mengatakan bahwa mungkin Afrika tidak terbagi menjadi dua. Kekuatan geologis yang mendorong keretakan tersebut terbukti terlalu lambat untuk memisahkan lempeng Somalia dan Nubia. Salah satu contoh penting dari keretakan yang gagal di tempat lain di dunia adalah Mid Continent Reef yang melengkung sekitar 3.000 km yang melintasi Upper Midwest Amerika Utara. Jadi, Geol Lovers, menurut kalian, apakah benua Afrika akan terbelah sepenuhnya? Atau menjadi retakan yang gagal? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!